Kata Jannah Kalau begitu Kita tidak perlu Harus memiliki kendala psikologis Ketika menyebutkan Jannah Dimana Adam ditempatkan itu Adalah Jannah Jannah di dunia Bukan di akhirat Nanti akan Ada alasan-alasannya lain Karena itu Ketika Allah Berkata kepada Adam Tinggallah kamu dan istimu di surga Ini bukan surga Surga kekal yang di akhirat Tapi adalah tempat Tempat dimana Adam harus mempraktekkan Yaitu Menerapkan manhaj Karena itu Tidak bisa dikatakan Bagaimana Jannah Kok bisa Iblis masuk Kayfadah kalau Jannah Kayfadah kalau Iblis Al-Jannah Banyak naswa Wakafara Bagaimana mungkin Iblis Setelah maksiat Setelah tuduhan sama Allah Tidak mau mengikuti perintah Dan kafir kok bisa masuk surga Ini sudah menjadi alasan Pasti bukan surga itu Ya karena surga itu Bukan surga Yang dimaksudkan nanti Di akhirat Juga tidak bisa dikatakan Ini harus dipahami baik Harus menjadi perhatian kita Dengan susu Kenapa Sehingga jangan sampai dikatakan Oh gara-gara Maksiatnya Adam Itu manusia itu Keluar dari surga Gara-gara Maksiatnya Adam Coba kalau Adam Tidak masyiat Kita jadi anak surga Bisa hidup dari surga Oh jangan Bukan begitu Kenapa Ketika Allah Sebelum menciptakan Adam Allah sudah menjelaskan Tentang fungsinya Apa itu Menjadi khalifah Adam adalah makhluk Yang dicipta menjadi khalifah di bumi Anak turunnya yang nanti baik Soleh Dia akan masuk surga di akhirat Kalau nanti di akhirat Dia akan di akhirat Ya tentu saja Selamat disana Kamu disana Boleh makan apa saja Kalau makan apa saja Disana ini Pokoknya Kalau nanti kamu ke rumah saya Kamu sediakan apa Terserah pokoknya Kalau di rumah saya Kamu boleh makan apa saja Misalnya Bapak Nyuruh saya Pak Usul Nanti kalau Pak Usul Ke rumah saya Pak Usul Boleh makan apa saja Dikira-kira Di rumah Bapak Ada menu apa Di rumah Ibu Ada menu apa Pak Pokoknya nanti Kalau di rumah saya Mampir Pak ya Dikasih apa Pokoknya nanti Bapak disana Boleh makan apa saja Pak taunya Cuma nasi goreng Berarti bukan apa saja Ternyata adanya Cuma sayur asam Berarti bukan apa saja Betul ya Kalau Bapak Ibu Bilang Pokoknya nanti Boleh makan apa saja Itu berarti ada Menu sekian banyak Ya paling gak kayak Menu perkahwinan lah Menu perkahwinan lah Ada menu A Menu B Menu B Ngomong makan apa saja Menunya cuma satu Salah gunakan kata Artinya Kalimat itu Menunjukkan bahwa Pertama Bahwa Yang disediakan oleh Allah Disana Itu bisa Menjamin Kelangsungan hidupnya Hidup keduanya Adam dan Hawa Tamaman secara sempurna Sebagaimana Allah Menciptakan seluruh Kenikmatan di bumi ini Sebelum manusia Hadir di dalamnya Maka inilah yang Dalam bahasanya Imam Ibn Ata'illah itu Bahwa Makhluk hidup itu Mendapatkan dua Kenikmatan Makhluk hidup Sebenarnya ini Nikmat Nikmat ini Dimiliki oleh semua Makhluk hidup Yang termasuk Dalamnya manusia Pertama adalah Nikmatul ijat Nikmat Diwujudkannya Kita di dunia ini Oh Alhamdulillah Wujud itu Masya Allah Gara-gara wujud Bisa minum kopi Eh Pak Diminum kopinya Sayang itu Bisa wujud Bisa minum kopi Pak Kalau Bapak Gak wujud Gak bisa minum kopi Gak bisa merasakan Enaknya makanan Gak bisa merasa Enaknya minuman Gak bisa Harus wujud dulu Makanya kalau susah Kalau lagi susah Kekuburan Kekuburan Supaya tahu Bahwa mereka itu Juga pengen hidup Orang mati itu Pengen hidup lagi Orang mati itu Yang baik Pengen hidup lagi Yang matinya buruk Apalagi Teman-teman Bapak ibu Yang sudah meninggal Kok melihat Bapak ibu Begini ini Iri Pak Ya Allah Coba saya bisa hidup Coba saya bisa hidup lagi Saya bisa ikut Ngaji di El Sik Jadi gitu Iya Apalagi yang buruk Waduh Hatta idha Jadum lundu Qala rabbir ji'un La'alli amalu Sali'an Fima Atraktu Ya Allah Kembalikan aku Sebentar Di bumi ini Supaya aku bisa Beramal soleh Ya tapi oleh Al-Quran Ya Ya gak mungkin Kamu sudah Berada di alam barzakh Makanya barzakh itu Alam tersendiri Tidak disebut Alam dunia Tidak disebut Alam akhirat Laisat minat dunia Laisat bil akhirat Tidak di dunia Tidak di akhirat Makanya dia fatrah Dia Satu masa Dimana manusia Berada Meninggalkan dunia Sebelum masuk ke akhirat Jadi Di alam transparan inilah Alam barzakh inilah Mereka yang di dalam itu Bisa melihat Orang di dunia Bisa melihat Keadaan di akhirat Makanya Dia melihat Kalau dia itu buruk Maka dia akan melihat Bagaimana Beratnya di akhirat itu Maka Maka adhu fil jannah Wama kadhu fil nar Di dalam hadis itu Akan ditampakkan Tempat di surga Dan neraka Makanya kata Rasulullah Selama kamu di dunia itu Pelihara dirimu dari neraka Pelihara dirimu Walau Meskipun Hanya separuh Dari tamro Syik itu kan separuh Satu dibagi Ya Rasulullah Saya gak punya Nah kamu punya apa Punya ini Punya kurma Ya bagi Yang separuh Kasih orang Yang separuh dimakan Makanya jadi orang miskin Itu enak Ini ya Ini punya Punya satu kurma Separuh dimakan Seperti kasih orang Berarti dia setegah Berapa persen 50 persen dari aset Mana ada orang itu Setegah 50 persen dari aset 2,5 persen aja Bengak bengok Itu padahal gak setegah Jadi Dia uangnya cuma Satu juta Eh ngasih seribu Berapa persen berarti Satu juta Sepuluh ribu Itu berapa persen Cuma satu persen Padahal Pak Mies Pengemis itu loh Peminta-minta itu Dikasih sepuluh ribu Bapak Ibu Dito gak Masuk surga Sandal-sandali Sepulai pun tak Sepulai Ya Allah terima kasih Mudah-mudahan Bapak Ibu Pasur surga Sepulai Enggak bisa menyelesaikan hidupnya Itu ngomongin Waduh macam-macam Oh jodikai Waduh 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 Sepuluh ribu Kakak ngomong Satu juta Sepuluh ribu Lah mending Uang seratus ribu Sepuluh ribu Uangnya Dia punya seratus ribu Eh Kanjanya Mangan ini Mangan Ternyata gak ada Susu Eh Waduh 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 Sepuluh ribu Dari seratus ribu Berarti berapa Sepuluh persen Makanya berat Berarti orang miskin Itu kayak enak Coba Kalau uangnya Satu miliar Sepuluh persen Waduh Gundul Bapak Waduh Waduh Gak mungkin Gak mungkin Masatu sewe Gak metu Waduh Waduh Ngomongin Pak Umat islam itu harus kaya Kok harus kaya Umat islam itu harus dermawan Kalau kaya itu gak bisa milih Kaya itu nasib Ini nasibi wang suge Rona-rono kesadu duit Ini nasibi itu pas-pasan rona-rono Gak kata duit Makanya menjadi kaya itu gak bisa milih Tapi menjadi dermawan untuk bisa Bisa milih Nah itu Yang penting bahwa Gak usah khawatir Allah itu menyediakan Ini namanya nikmatul ijat Bersyukurlah Karena itu nikmat Kalau kita memang sebagai seorang hamba Nikmatnya kita itu Bapak ibu harus bisa merasakan nikmat Ya Allah Alhamdulillah Saya masih bisa sujud Saya bisa gunakan Dari saya itu sujud Ya Allah Alhamdulillah Saya bisa gunakan telinga saya Untuk bisa mendengar nasihat Untuk bisa mendengar Al-Quran Loh Bapak ibu Gak Belum tentu loh Orang bisa denger itu Kuat dengerin Al-Quran Belum tentu Pak Bapak pernah masuk ke kafe Gak usah Ya kapan-kapan dicobalah Maksud saya begini Kafe itu Tadi Tadi Solawat tadi itu Banter gak Banter Oh kalau kafe Gak ada apa-apanya Pak Jebol Jebol Teringat sama Jebol Kalo kafe Jedar 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 Gitu Kalau tadi Bapak Gitu Masya Allah Loh Ada orang Gak kuat Untuk seperti begini Tapi kuat Kalo di kafe Dia itu Bener Saya pernah ngalami Di Las Vegas itu Jadi begini Ini kawasan ini Kawasan ini Sejauh 500 meter 500 meter 500 meter 500 meter itu Ada 5 panggung Dalam 500 meter Ada 5 panggung Dengan Kekuatan Apa Itu apa Itu yang Semua besar-besar Masya Allah Ini gara-garanya Saya itu Mau pulang Besoknya mau pulang Lihat dari sana Di sana itu Di masjid lagi Di rumah lagi Saya kira Ya Allah Pak Saya di Las Vegas Kayak tidak di Las Vegas Bercuma Saya di Las Vegas Begini Ya nanti Saya tunjukkan Las Vegas Ya Habis ngaji Ishak Kemudian diajak Jalan-jalan Jam 10 11 malam Namanya Donton Wah itu Kawasan khusus Jadi di luar itu Tidak ada kemaksiatan Coba hebat Di Las Vegas itu Di luar itu Tidak ada panggung Kemaksiatan Tidak ada Kecuali judi ya Kalau judi ada Dimana-mana Karena dia sudah Keluar dari Pesawat itu Sudah ada Jackpot-jackpot Sudah ada banyak Tapi kemaksiatan Seperti begitu Hanya terlokali Sedis itu Selebih Ya kawasan itu Kosong Maksudnya Sunyi Sudah ada Tumplok-plok Di sana 500 101 kilo 500 meter Saya jalan itu Aduh Pekak Akhirnya Tidak bertahan lama Paling cuma Seperti 4 jam Aduh Tidak kuat saya Tidak saya Tidak kuat Tapi orang Di situ Sampai subuh Pak Jadi artinya itu Telinga ini Bisa mendengar Bukan karena Kita masih mendengar Alhamdulillah Ya Allah Kok telinga saya Bisa kuat Mendengarkan Salawat Karena ada orang Kuat mendengarkan Musik Mendengarkan musik Bisa berjam-jam Bukan hanya berjam-jam Sampai Jikrak-jikrak Loh gitu Mendengarkan salawat Ketika mendengarkan salat Kemudian kita Merasa emosi Kok di Diwara bit Ah itu Oh Loh Loh Mendengarkan musik Sambil jikrak-jikrak Jikrak-jikrak Tadi berapa jam Mbak Cuma setengah jam Kalau musik setengah jam Bawa diprotes Kok ada Live musik Setengah jam Di protes Pasti Oh dari jam berapa Sampai jam 12 Saja masih disuruh Terus Terus Jadi bersyukurlah Ini gara-gara Hidup Alhamdulillah Jadi hidup ini Harus dimanfaatkan Alhamdulillah Jadi Banyak orang Banyak orang yang meninggal Tadi pengen hidup lagi Jadi gitu Yang kedua namanya Ni'matul imdadat Ni'mat pertolangan Allah Demi kelestaraan wujud Ni'mat pertolangan Allah Demi kelestaraan wujud Maksudnya begini Ketika hadir Misalnya begini Seakan-akan Allah memberikan jaminan Jadi sebelum kita hadir Semua Sarana dan perasaan Supaya manusia bisa Hidup di dunia itu Sudah dipenuhi Kita hadir Kita gak usah minta Ya Allah Kalau nanti saya di dunia Jangan sampai kehabisan udara Gak usah khawatir Udara gak akan Habis Buminya juga sudah ada Airnya sudah ada Ni'mat-ni'mat sudah ada La tu'addu La tuhsa Bapak ibu gak bisa Ngitung Pake kalkulator sekian Gak akan bisa Artinya Itu semuanya Disediakan oleh Allah Supaya kita bisa Menjalani hidup Jadi Dengan teori yang detil Bisa melakukan Itu hebatnya setan Berarti kan hebatnya setan Nanti kita lihat disini Makanya rumah Rumah disubmaskan Itu karena Tempat dimana manusia Bisa berleha-leha Istirahat Tempat dimana Manusia selalu kembali Kesana Makanya manusia Rumah itu Boleh jadi Orang pergi dari rumah Itu Olama Bertahun-tahun Tapi Suatu saat Dia akan kembali Ke rumah itu Maka rumah itu Semuanya Tempat-tempat dimana Kita bersinggah Misalnya nih Pergi kesana Pergi kesana Singgal lagi Singgal Tempat dimana Kita tinggal Meskipun beberapa saat Berapa lama Misalnya Saya tinggal dimana Pergi terus sana Sekian hari Disana lagi Sekian bulan Itu jadi sebut Maskan Maskan adalah Rumah kita Makanya rumah kita Sebut masker Kenapa Karena disanalah Kita bisa istirahat Dengan tenang Nah Apa itu Makanya pernikahan itu Litas kulu Ileyha Disini ada penjelasan Tadi Orang nikah itu Litas kulu Supaya dia tenang Supaya dia tenang Jadi Ketenangan yang paling Hakiki itu adalah Ketika orang Ketika seseorang itu Bisa menikah Kamu gak usah Kepikir ya Kamu belum Waktunya Pokoknya Harusnya Litas kulu Jadi Nikah itu Supaya dia Menjapai sakinah Memang Sakinah itu Bukan kemudian Gak punya masalah ya Sakinah itu Bukan keluarga Tanpa masalah Tapi sakinah adalah Satu Kesiapan mental Kesiapan jiwa Untuk bisa menghadapi Setiap masalah Jadi Jangan kemudian Wah keluarganya Sakinah banget Kenapa gak ada masalah Oh bohong Mana ada keluarga Ada masalah Itu pasti bohong Wakaulu ta'ala Wala taqrabahajis syajarah Firman Allah Wala taqrabahajis syajarah Eh Adam Jangan dekati pohon ini Ini untuk Menyemurkan Manhaj Allah Tadi itu Kenapa Karena Yang namanya Manhaj itu Yang namanya Aturan itu Itu pasti ada Perintah Ada larangan Ya Ada perintah Ada larangan Perintahnya Disini apa Uskun anta Wazal juga jannah Sama wakul Aminah Perintahnya Adam Hawa kamu tinggal Di sorga Dan kamu boleh makan Apa saja yang kamu sukai Ini perintahnya Larangannya Wala taqrabahajis syajarah Kamu jangan Mendekati pohon ini Itu larangannya Nahyun Wahada awalu Manhajin Ya'lamul insan Atta ahlillah Subhanahu Walimtana Ammanaha anhu Inilah Manhaj awal Yang manusia Mengetahuinya Mana perintah Mana yang larangan Wa kullu Rasail sama Wa manhajillah Fil'at Amrun Wa nahyun Semua manhaj Manhaj Allah Yang dibawa oleh Para rasul Terus Rasul Rasul Isinya cuma da'wah Isinya cuma dua Perintah dan Larangan Makanya kenapa Di dalam Al-Quran itu Isinya dua Hudan linnas Sama hudan lilmutaqin Jauh lagi Hudan linnas Ini kalau Terjemahnya Jelas Petunjuk bagi manusia Yang satu Hudan lilmutaqin Petunjuk bagi orang bertakwa Ketika Al-Quran Menggunakan hudan linnas Al-Quran menggunakan Al-Quran Shah Ramadan Alladhi unzila fihil Qur'an Tapi ketika Al-Quran Menggunakan hudan lilmutaqin Al-Quran menggunakan Dalikal kitab Bula raibafi Kenapa menggunakan Al-Kitab Karena Al-Quran Dijarikan petunjuk bagi orang bertakwa Itu bukan dilihat dari Bukan dilihat dari Apa Ayat yang bisa menginspirasi misalnya Bisa mengisir ilmu dan sebagainya Tidak itunya Tapi bagi orang muktaqin Melihat Al-Quran itu adalah isinya Perintah dan Larangan Nah itu Jadi makanya Dia menjadi hidayah bagi orang bertakwa Kenapa? Karena disana ada Hudan Apa Perintah dan larangan Dari ayat ini Bisa kita lihat Bahwa Allah Allah menjamin hidupnya Adam Oh bukan hanya itu Dijamin hidupnya Sekaligus Dia diberikan Jaminan Untuk bisa makan Apa saja Masya Allah Kalau seandainya Misalnya ini Aku gak usah kerja Pokoknya aku tak jamin Nuremu Pokoknya apa Apa itu Yang terbut Aku Waduh Sebena Layak Pasti orang Semua orang pengen begini Semua orang itu pengen begitu Orang itu Manusia itu Pengennya sama Gimana caranya Dapat makan Tapi gak kerja Itu pertama Itu pertama Ini kategori pertama Piyah caranya Isu dapat makan Tapi gak usah kerja Kategori dua Piyah caranya Oleh makan Tapi kerja gak susah Itu kategori kedua Kategori ketiga Piyah caranya Kerja yang susah Meskipun gak Meskipun gak ke Tapi rutin Gitu ya Continue oleh Jadi Jadi Semua orang itu Punya fikir yang sama Gimana caranya Kerja gak usah Susah-susah Tapi oleh Oke Makanya jadi Youtuber itu Paling enak Youtubers Youtubers Ibu tahu penghasilannya Bu Terbesar itu Baim Wong 10 miliar 10M Saya bayangin Kalau tahu-tahu Saya dapat uang 10M Jadi gendeng 10M Jadi gendeng Kalau Anggota pengajian SC Gratis Luwanya Penghasilan Saulan 10M Jadi gendeng Alhamdulillah Jadi Di bawahnya itu Kalau gak salah Rafi Ahmad Di bawahnya itu Apa Herman Shah Di bawahnya lagi Saya tahu urutannya itu Padahal Enak itu Kerjanya apa itu Guyan 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 Loh Kok ngaji Gak dianggap kerja Enak Pak Giyai itu Gak usah kerja Batom Mula Ini Soro Soro Taban Gak Itu Kadang itu Tidak Tidak Kumpat Keagungan Pengeran Pokoknya Bondoy Ya Allah Jendeng Itu Kuat Terus Itu Bondoy Bondoy Bapak Ibu Ini Ya Allah Yang saya tahu Bahwa Engkau Maha Kuasa Selesai Pokoknya Kok Susah Susah Ya Allah Selesai Bahwa Maha Kuasa Dulu Pernah Bisa Ngasih Rezeki Tanpa Sebab Sesekar Gak Bisa Kalau Bapak Ibu Ngomong Gini Pengeran Gak 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 Gampang Makanya Kenapa Dialog Al-Quran Itu Manusiawi Banget Semua Minta Semua Di Langit Dan Gak 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 Setiap Hari Dia Dialog Imaginer Misalnya Aku Kalau Cipuan Ngomong Gini Pengeran Dijaluk Gak Ganteng Gak Gitu Pengeran Makanya Menggunakan Dia Supaya Dialognya Itu Dialog Kemanusiaan Bandina Itu Pengeran Itu Sibuk Ngurus Dijaluk Makanya Kenapa Di dalam Ait Kursi Itu Sifat Yang Dipilih Al-Hayyuh 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 Menggambarkan Jamaliyahnya Al-Hayyuh Menggambarkan Jalaliyahnya Pengeran Itu Maha Hidup Sekaligus Maha Ngurus Cuma Bahasa Maha Berdiri Sendiri Terus Berdiri Sendiri Gak Ngurus Al-Hayyuh Itu Maha Mengurus Karena Ngurus Makanya Kenapa Rasulullah Ngajarkan Nek Turu Moc Ayat Kursi Kalau Gitu Ngajarkan Ya Allah Sekarang Ada Imam Syarra Ketika Kita Ngajarkan Kursi Terus Nyenyak Terus Tenang Aku Jogawak Saking Tenangnya Saking Nyenyaknya Ada Subuh Gak Gerungu Ada Subuh Sampai Gak Dengar Alhamdulillah Bersyukurlah Kamu bisa Tidur Nyenyak Anak Anak Kalau tidur Di sini Ini Ada Subuh Itu Gak Bisa Dengar Dengar Segini Karpet Karpet Begini Dusuk Dusuk Di kamar Masya Allah Makanya Saya gak Ngasih Springbed Karena Tidur Pakai Tiker Gini Gak Bisa Bangun Apalagi Dikasih Springbed Nanti Kalau ada Sepribet Jadi Alasan Terlalu Enak Loh 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 Loh